Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang para peserta webinar, selamat datang pada kegiatan webinar mingguan di Rumah Sakit Kanker Darmais. Pada kesempatan ini kami mengangkat tema mengenai terapi medik gisi dini pada pasien kanker. Sebelumnya saya perkenalkan saya Dr. Irin Haryani, spesialis gisi klinik di Rumah Sakit Kanker Darmais. Saat ini saya sebagai ketua SMF gisi klinik dan kepala instalasi gisi di Rumah Sakit Kanker Darmais. Pada kesempatan ini sebagai narasumber adalah Dr. Dela Cintaka Penny, Master Gisi, spesialis gisi klinik di Rumah Sakit Kanker Darmais. Pendidikan Dr. Dela, lulus dokter dari Universitas Kristen Indonesia, kemudian mengambil Master Gisi dan spesialis gisi klinik di Universitas Indonesia. Selain di Darmais, Dr. Dela juga bekerja di Rumah Sakit Hermina Depok dan Rumah Sakit Sentra Medikasi BINOM, organisasi yang diikuti PTGKI dan PTGMI. Dr. Dela juga pernah mendapat juara tiga ya Dr. Dela, ada arah studi kasus ya, dengan judul Tata Laksana Nutrisi Pada Pasien Arsinomagaster dengan kaheksia. Nah, materi-materi untuk presentasi ini bisa di-download di website Rumah Sakit Kanker Darmais, darmais.co.id. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Dr. Dela untuk mempresentasikan paparan. Silahkan Dr. Dela. Terima kasih Dr. Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kami dari SMF Gisi Klinik Rumah Sakit Kanker Darmais, ingin sedikit sharing tentang materi dukungan nutrisi dini yang akan dapat membantu optimalisasi terapi kanker pada pasien-pasien kanker. Untuk materi hari ini, kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah mengenai malnutrisi pada kanker, pencegahan malnutrisi pada kanker, penelitian-penelitian dukungan nutrisi pada kanker, serta dukungan nutrisi dini, serta nanti diakhiri dengan ilustrasi kasus. Kita masuk yang pertama. Di sini, kita melihat bahwa ternyata kejadian kanker di Indonesia itu terus meningkat. Kita lihat dari data RISC-SDAS, itu terjadi peningkatan dari 1,4 per mil pada tahun 2013, ternyata pada tahun 2018 itu meningkat menjadi 1,8 per mil untuk kasus kejadian kanker di seluruh Indonesia. Di rumah sakit Darmais sendiri, kami telah melakukan penelitian pada pasien rawat jalan pada tahun 2019. Kami mengambil 5 jumlah kanker terbesar di rumah sakit kanker Darmais pada saat itu, yaitu kanker payudara, kanker nasofaring, kanker paru, lymphoma non-hotkin, serta cervix, serta endometrium. Di sini, ternyata, pasien kanker paru dan pasien KNF, karsinoma nasofaring, itu menempati posisi tertinggi. Terjadinya kejadian malnutrisi berat dan malnutrisi sedang. Sedangkan, pada kanker-kanker yang lain, tetap ada angka-angka malnutrisi, walaupun jumlahnya tidak sebesar kanker paru dan C.A. nasofaring. Mungkin kalau kita lihat dari referensi, dikatakan bahwa pasien dengan kanker saluran nafas juga menempati posisi yang tinggi untuk kejadian malnutrisi. Tetapi, karena berdasarkan data kanker usus, itu saluran cenar tidak masuk dalam lima besar, kami tidak mengikutkan dalam penelitian ini. Nah, dengan kita mengetahui, ternyata jumlah dari kanker itu besar, lalu jumlah malnutrisi pada pasien kanker itu besar, kita lanjut lagi rumut. Apa saja penyebab terjadinya malnutrisi pada kanker? Dari referensi Karo, itu menyatakan bahwa ternyata pada pasien kanker, penurunan kanker, atau kejadian malnutrisi ini tidak hanya disebabkan adanya penurunan asupan makan pada pasien kanker. Kanker bolisme di dalam, yang diantara lain di sini akan terjadi peningkatan sitokin, neuropeptida, dan perubahan hormonal pada pasien-pasien kanker yang menyebabkan terjadi pemecahan, baik itu dari karbohidrat, baik itu dari cadangan lemak, maupun cadangan protein pada pasien kanker. Satu, dan yang kedua yang tadi sudah disebutkan, bahwa asupan makan pada pasien kanker itu juga menekali penyebabnya. Di sini kita bisa lihat, ternyata efek psikologi itu juga berperan pada pasien kanker, nyeri juga akan menurunkan keinginan untuk makan, adanya rasa anoreksia di sini, karena anoreksia ini umumnya disebabkan karena peningkatan dari jumlah-jumlah sitokin yang diproduksi oleh sel kanker, adanya gangguan makan, hal-hal inilah yang akan menyebabkan asupan makan pasien menurun, dan lama-lama pasien jatuh ke dalam keadaan malnutrisi. Apabila kita tidak memberikan intervensi sejak dini pada pasien-pasien kanker. Berdasarkan referensi dari Yalsin, itu menyatakan ternyata dalam referensi itu, malnutrisi pada kanker itu terjadi pada 50-80% pasien. Tadi kita lihat data di Darmais, pada pasien kanker paru dan kanker nasofaring, nasofaring ternyata jumlahnya juga mirip di atas 50%. Dan ternyata pada pasien kanker yang sudah mengalami malnutrisi, hal ini ternyata keadaan malnutrisi akan mempercepat kematian dari pasien kanker. Ini terjadi kurang lebih pada 20-40 pasien kanker. Dan setelah ditelusuri, ternyata dukungan nutrisi itu hanya diberikan pada 30-60% pasien kanker, ini pun yang sudah teridentifikasi berisiko malnutrisi. Jadi, misalnya dari 100 pasien kanker ini, 50 teridentifikasi berisiko malnutrisi. Ternyata hanya 15 sampai dengan 30 orang yang mendapatkan dukungan nutrisi. Hal inilah yang menyebabkan kenapa kejadian malnutrisi pada kanker begitu besar dan membuat salah satu faktor risiko yang mempercepat kematian pada pasien kanker. Sehingga dari referensi Yarsin itu menyebutkan bahwa malnutrisi pada kanker akan berpengaruh negatif pada kualitas hidup pasien. Setelah itu, respon dan toleransi terapi anti-neoplastik yang diberikan juga tidak akan maksimal. Ini akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada pasien. Nah, ini dari referensi dari Karo. Di sini menunjukkan apabila pasien kanker sudah mengalami malnutrisi, ternyata dari perkembangan klinisnya juga kurang bagus. Misalnya apa? Terjadi peningkatan jumlah infeksi, peningkatan komplikasi post-operatif, misalnya terjadi fistel, wonder hisen, seperti itu. Serta apabila pasien menerima kemoterapi atau radioterapi, maka respon terhadap kemoterapi atau radioterapinya menjadi tidak optimal. Itu dari segi klinis. Nah, hal-hal ini nanti akan turun. Ini akan mempengaruhi dari sosial ekonomi dan performa pasien. Di mana biaya pengobatan jadi lebih besar, pasien juga jadi merasa keterbatasan untuk bersosialisasi dan menyebabkan performanya tidak sebaik pada saat sehat. Semua ini nanti akan membuat kualitas hidup pasien menurun dan ini akan memperburuk kondisi pasien. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu pencegahan malnutrisi pada kanker. Nah, strategi yang dapat diusulkan berdasarkan referensi dari YALSIN adalah, satu, kita harus melakukan pemantauan dan memberikan dukungan nutrisi dini pada kanker. Nah, bagaimana caranya? Ternyata ini tidak hanya sekedar dari bagian spesialis gizi, SMS spesialis gizi, tetapi ini multimodal. Apa yang dimaksud dengan multimodal? Tata laksana ini kita bekerja secara tim, baik itu dari DPJP, baik itu dari dokter pendukung, itu kita semua bekerja sama. Contohnya seperti apa? Dalam tata laksana multimodal ini, kita bersama melakukan pemantauan, misalnya dari dokter DPJP melakukan pemantauan terhadap kondisi kankernya, dari dokter gizi melakukan pemantauan terhadap status nutrisi pasien, dan dari rehab medik melakukan pemantauan untuk aktivitas fisik pasien, sehingga apa? Sehingga otot pasien tidak menciut, sehingga tetap terjaga aktivitas pasien. Lalu dari spesialis kesehatan jiwa, yang memberi dukungan dalam segi psikologi pada pasien ini, itu yang dalam hal pemantauan. Kalau dukungan nutrisi optimal itu dari gizi, lalu terapi anti-inflamasi itu dari dokter utama, aktivitas fisik di sini dari rehab medik, apabila sudah ada gejala saluran cernak yang menyebabkan asupan oral, menurun, ini tentu dokter DPJP beserta dokter-dokter pendukung yang berperan dalam hal untuk memberikan terapi pada gangguan gejala saluran cernak. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara DPJP itu melakukan pemilihan anti-neoplastik sehingga katabolisme pada pasien-pasien kanker ini bisa lebih rendah. Karena kita tahu sendiri katabolisme tadi yang peningkatan sitokin, itu juga akan meningkatkan katabolisme. Jadi bagaimana dari DPJP-nya untuk pemilihan terapi optimal yang terbaik bagi pasien. Jadi tata laksana multimodal ini tidak hanya sendiri, satu bagian, tetapi kita bekerja secara tim di sini. Nah di sini hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Karo, dia melakukan penelitian, dia membandingkan antara pasien yang sedang menjalani terapi kuratif kanker, ada yang diberikan intervensi nutrisi, baik itu dalam hal edukasi ataupun pemberian nutrisi, serta yang satu lagi adalah pasien dengan paliatif, kanker dengan terapi paliatif. Nah ternyata pada pasien-pasien yang mendapatkan intervensi nutrisi, baik itu pada terapi kanker untuk kuratif maupun paliatif, ternyata memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan yang tidak mendapatkan terapi nutrisi. Dan ini sehingga dari penelitian Karo di sini menyebutkan bahwa intervensi nutrisi yang patient-tailored, maksudnya adalah itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi setiap pasien itu akan menerima intervensi nutrisi secara tersendiri disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Ini bisa dalam bentuk konsultasi diet, apabila ternyata asupannya kurang, kita bisa memberikan harus terintegrasi, sehingga dukungan terapi pada pasien akan lebih optimal dan kualitas hidup pasien akan lebih baik lagi. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga adalah penelitian dukungan nutrisi pada kanker. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang dukungan nutrisi pada pasien kanker. Di sini dari penelitian si dan teman-teman, itu menunjukkan bahwa pasien kanker yang menerima intervensi nutrisi, baik itu berupa edukasi, serta informasi dukungan nutrisi yang baik, itu ternyata akan memberikan hasil yang baik. Pada saat pasien ini, kemoterapi dibandingkan dengan grup kontrol yang tidak menerima intervensi nutrisi. Dan ini dari penelitian si juga, dia juga menunjukkan, dia melakukan penelitian tentang asupan energi pasien, serta asupan zat besi. Ternyata yang memberikan hasil yang bermakna adalah pasien yang menerima intervensi nutrisi berupa edukasi nutrisi maupun terapi nutrisi, asupan energinya per hari itu lebih besar dibandingkan yang kontrol. Dan ini lebih besar pun lebih besar bermakna dari yang kontrol. Sedangkan dari referensi pakat Nelia di sini menunjukkan, ini adalah terapi nutrisi diberikan pada pasien yang menjalani radioterapi. Ternyata pasien yang menerima kelompok intervensi nutrisi itu mengalami delay radioterapi itu lebih sedikit. Lalu istirahat yang memerlukan perawatan setelah readmission, perawatan kembali di rumah sakit karena bukositisnya itu lebih rendah pada pasien-pasien yang telah menerima intervensi nutrisi dibandingkan kelompok kontrol. Dan yang ini adalah dari... Terima kasih telah menonton! 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 Jadi dari Santarpia itu ternyata sudah memberikan suatu algoritma tentang evaluasi nutrisi pada pasien-pasien kanker. Di sini dia menunjukkan bahwa sejak pasien terdianoksis kanker itu sebaiknya sudah diberikan konsultasi nutrisi. Di sini dari konsultasi nutrisi kita bisa memilah mana pasien yang malnutrisi, mana pasien yang tidak malnutrisi. Khusus untuk pasien yang malnutrisi tentu akan segera mendapatkan intervensi nutrisi terapi gizi medik agar kualitas hidup pasien bisa lebih baik. Sedangkan pada pasien yang tidak ada malnutrisi pada saat itu tetap disarankan secara periodik itu melakukan evaluasi yaitu kembali ke dokter gizi untuk evaluasi status gizinya. Sehingga pasien tidak terjatuh ke dalam kondisi malnutrisi. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa ini adalah di Italia. Di Italia itu menunjukkan bahwa dukungan nutrisi secara aktif harus diberikan kepada pasien kanker sejak dini. Di sini dan sesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Jadi mungkin apabila pasien masih bisa memakan secara oral, itu diberikan melalui mulut. Apabila ternyata setelah dinilai asupan oralnya tidak cukup, kita bisa berikan oral nutrition supplementation. Apabila sudah kita coba motivasi dengan ONS ini, masih kurang juga kita bisa sarankan untuk pemasangan jalur nutrisi, baik itu melalui NGT, OGT, maupun gastrostomi. Dan apabila ini tetap tidak berhasil, kita bisa rekomendasikan untuk pemberian nutrisi parental. Dan tujuan dari, kita sudah tahu tentunya bahwa dukungan nutrisi ini, dia bertujuan untuk mempertahankan status gizi pasien. Kita tetap berusaha mempertahankan status gizi pasien, paling tidak targetnya diusahakan agar berat badannya tidak turun, atau memperbaiki kondisi malnutrisi yang sudah ada pada saat itu. Nah, pada saat konsultasi gizi pada pasien kanker, konsultasi gizi dini ini yang dapat kami lakukan di sini adalah kita lakukan pemeriksaan status gizi pasien. Yang kedua, kita akan edukasi gizi. Karena berdasarkan kejadian di lapangan, banyak sekali pasien kanker itu lebih mempercaya mitos yang ada di masyarakat dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Jadi, mereka sudah banyak pantang A, B, C, sampai Z masuk ke dalam sampai pasien mengalami malnutrisi. Inilah salah satu fungsi edukasi yang dapat diberikan pada intervensi nutrisi dini. Yang kedua, setelah kita berikan edukasi, kita juga melakukan penilaian asupan gizi, apabila ternyata asupan gizinya lebih rendah, kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa sebetulnya kebutuhan pasien ini, karena kita melakukan terapi secara individual, maka terapi juga individu, kebutuhan pasien A misalnya, kebutuhan gizinya sebetulnya sekian kalori ibu. Nah, karena ibu asupan makannya itu hanya, misalnya 1.500 hanya makan 800 kalori, otomatis berat badannya pasti secara bertahap akan turun dan pasien jatuh ke dalam keadaan malnutrisi. Dan apabila kita sudah memberikan informasi kebutuhan gizi pasien, tentu kita membuat suatu preskripsi, bagaimana caranya membantu pasien untuk memberikan dupunan nutrisi dini, baik itu pada pasien rawat jalan maupun akhirnya apabila pasien masuk ke dalam rawat inap. Nah, dukungan nutrisi di sini adalah berupa konsultasi nutrisi sesuai kondisi pasien yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu secara individual. Dan di sini kami mengacu pada rekomendasi aspen, atau kadang kita memberikan rekomendasi sesuai dengan aspen. Gila asupan, ini yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kalau asupannya ternyata lebih rendah daripada kebutuhan. Kita bisa memberikan dukungan, dimulai dari orang nutrisi yang suplementasian dulu. Apabila masih belum tercukupi, kita bisa melalui jalur enteral. Jalur enteral tidak tercukupi, kita bisa lanjutkan dengan jalur parenteral. Dan tidak lupa, apabila kita melakukan dukungan nutrisi dini, kita harus juga lakukan pemantauan. Kenapa? Karena pasien itu sewaktu-waktu makannya bisa lebih baik, atau sewaktu-waktu makannya bisa menurun. Dan inilah yang harus tetap terpantau. Nah, ini sedikit saya ambil dari jurnal terbaru, dari Tarti, ini di Nutrients tahun 2020. Ini sebetulnya sedikit mengingatkan bahwa dalam jalur utama produksi energi dalam ser, itu tidak hanya memerlukan karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk bisa mengolah karbohidrat, lemak, dan protein ini supaya berfungsi dengan baik dalam tubuh kita, tentunya kita memerlukan vitamin dan mineral. Nah, ini kita lihat di sini bahwa karbohidrat, lemak, dan protein pada jalur oksidasi di sini tetap. Di sini tetap memerlukan, kita bisa lihat, vitamin B kompleks. Di sini ada B1, B3, B5, B2, vitamin C. Ini diperlukan dalam jalur oksidasi. Lalu kita masuk lagi ke dalam sel, yaitu di siklus kreps. Ini sebetulnya kita mengingat lagi pada saat kita kuliah, di mana dalam siklus kreps, ini tetap diperlukan vitamin B, zat besi, magnesium. Dan itu diperlukan dalam proses semua bahan makanan kita untuk menghasilkan energi yang opi tidak berhenti hanya pada siklus kreps. Ternyata pada keadaan oksidatif dan oksidatif fosforilasi, di sini vitamin dan mineral juga tetap dibutuhkan. Di sini kita bisa lihat yang kotak-kotak ini adalah vitamin dan mineral dari zat besi, vitamin B, di sini semua diperlukan. Sehingga kita juga tidak lupa pada saat kita memberikan terapi pada pasien, apabila asupannya itu kita nilai ternyata kurang, tentu kita dapat memberikan suplementasi vitamin dan mineral untuk mendukung proses metabolisme di dalam tubuh pasien. Sekilas kita melakukan kasus, ini adalah pasien yang kami temui di ruangan pada saat di konsul, tanggal 28 Juli, kami menemukan pasien dengan indeks masa tubuh 13,1 kg per meter square. Ini artinya pasien dalam kondisi malnutrisi berat. Pasien saat ini sudah terjadi penurunan berat badan 13 kg atau 30 persen dalam 7 bulan. Dan asupan makannya pun hanya 27 kalori per kilogram dan badan. Pasien ini dengan ileostomy. Dan pasien ini direncanakan pulang. Maka pada saat pulang, pasien akan mendapatkan preskripsi berupa di rumah, sudah boleh makan gugur, yang lunak, tinggi serat, larut, karena ini sesuai dengan terapi nutrisi pada pasien dengan ileostomy. Kita juga, karena ini ileostominya baru dilakukan, saya waktu itu menyarankan untuk memberikan formula elemental dengan target akan terjadi penyerapan optimal. Pasien ini juga diberikan multivitamin dan mineral yang tandungannya mendekati AKG. Kita berikan suplementasi albumin dan lopramid. Lopramid ini juga sesuai dengan tata laksana nutrisi untuk pasien dengan ileostomy. Tapi tidak lupa, kita harus memberikan edukasi. Kita berikan edukasi bahwa pada pasien ileostomy, makanya harus benar-benar dikunyah, benar-benar halus, setelahnya juga pelan-pelan, seperti itu. Jangan lupa pilih makanan-makanan yang aman bagi pasien-pasien yang telah menjalani proses pembuatan stoma agar tidak terjadi penyumbatan pada stomanya. Dan pengaturan makan diberikan, pemberian preskripsi saya berikan waktu itu adalah minimal. Jadi apabila pasien masih lapar, bisa makan lebih banyak dibandingkan yang sudah saya sarankan. Lalu tanggal 3 Juli, seminggu kemudian, pasien kontrol. Di sini berat badannya sudah naik 4 kg. Tetapi karena pasien sudah mengikuti yang kita sarankan, tetapi karena pasien takut untuk konsumsi lopramidnya, maka frekuensi dia membersihkan kantong ileostomy-nya itu masih tetap 10 kali. Di sini kita coba membujuk agar pasien coba berani mengkonsumsi lopramid setengah tablet per hari. Padahal saat kontrol selanjutnya, di sini berat badannya sudah naik ke 36,9. Dia masuk dalam kriteria, dengan IMT sudah naik jadi 16,2, masuk dalam kriteria menutrisi sedang. Di sini asupan sudah lebih baik, pasien ingin mencoba formula polimerik, saya persilahkan, karena kita lihat di sini berat badannya naik terus, artinya aksopsi dari ilium-nya sudah cukup baik. Tetapi saat disarankan agar lopramidnya kita naikkan jadi 1x1 tablet, karena di sini masih ada 7 kali untuk membersihkan kantong ileostomy-nya. Dan yang pada saat follow-up ke-4, ke-3, di sini ternyata berat badannya tetap naik terus, IMT-nya juga naik, dan frekuensi membersihkan dari kantong kol ileostomy-nya juga menjadi 4 kali sehari. Dan pasien ini pada Februari 2021 itu masih tetap kontrol. Jadi selama periode yang Agustus-Februari ini, pasien tetap menjalani kemoterapi. Nah, pada saat Februari kontrol itu, berat badannya terjaga itu di sekitar 43-44 kg. Pasien memang menyebutkan bahwa pada saat kemo memang kadang turun, tapi karena dia sudah mendapatkan informasi dan edukasi tentang makanan yang baik buat dia seperti apa, maka pasien tetap melakukan pengaturan makan seperti yang disarankan. Dan ini yang membantu pasien untuk tetap bisa mempertahankan berat badannya supaya tidak drop seperti pertama kali kami bertemu. Oke, kesimpulan dari materi pada siang hari ini adalah yang pertama kita harus ingat. Dampak malnutrisi pada kanker. Yang pertama, risiko infeksi, kelihatan komplikasi post-operasi meningkat, respon terapi menjadi tidak optimal, dan akhirnya kualitas hidup pasien juga tidak baik. Konsultasi nutrisi disarankan untuk pasien kanker sejak terdiagnosis kanker, karena ini dapat membantu untuk menurunkan risiko malnutrisi. Dukungan nutrisi ini, yaitu berbagai sisi imbang, jangan lupa vitamin dan mineral pasien, ini secara individual sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Jangan lupa apabila kita memberikan dukungan nutrisi ini, pemantauan harus tetap dilakukan pada pasien. Baik, dokter, demikian pemaparan pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih, dokter Dela, yang sudah dengan jelas memaparkan tentang pentingnya pemberian terapi nutrisi dini pada pasien-pasien kanker pada umumnya. Nah, mungkin kami pada persilahkan para peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan tentang masalah-masalah nutrisi pada pasien kanker. Mungkin sebelum ada pertanyaan, dokter Dela tadi sudah menjelaskan dengan jelas ya, terapi medisi yang secara dini ini. Sebetulnya ini kapan pada pasien ini seharusnya, ada yang mau kemo, ada yang mau radiasi, seperti itu ya, untuk pemberian dukungan terapi medisi. Baik, dokter Irin, tadi yang seperti yang sudah kami tampilkan juga, bahwa sebetulnya intervensi nutrisi dini ini pada pasien kanker dilakukan sejak pasien terdianosis kanker. Jadi pada saat, oke, bapak kanker A atau kanker B itu disarankan sudah juga diarahkan untuk menerima intervensi nutrisi diarahkan ke Gizi. Sehingga di sini, seperti tadi ada bagian alur itu, dia menunjukkan dokter Gizi bisa memilah status Gizinya, mana yang malnutrisi, mana yang tidak, mana yang tidak malnutrisi, dok, itu nanti disarankan evaluasi mungkin tiga bulan lagi untuk melihat status nutrisinya. Dan mengingatkan kembali supaya menjaga di sini. Sedangkan yang sudah masuk dalam kondisi mannutrisi, di sini kita segera memberikan intervensi nutrisi dini, dok. Jadi pada saat terdiagnosis, harusnya sudah ada intervensi dini tentang nutrisi ini. Karena pada kenyataannya kan banyak pasien-pasien yang sebelum mendapatkan terapi pun sudah bermasalah sebetulnya ya, dengan masalah Gizi-nya ya, seperti nafsu makannya sudah turun, belum lagi mitos-mitos. Nah, mitos-mitos yang mereka dengar dari tetangga, keluarga, dari apa-apa. Nah, yang tentang informasi yang memang-memang belum-belum tentu kebenarannya. Iya, betul. Nah, tadi berhubungan dengan mitos ini ternyata Dr. Dela sudah ada pertanyaan nih. Ini dari CS Rianto ya. Nih, dokter mau tanya apa benar daging merah menjadi makanan sel kanker? Ini gimana nih, Dr. Dela? Ini banyak mitos yang sudah sampai sekarang pun ya. Masih banyak diikuti oleh para pasien. Oke, baik. Terima kasih CS Anderson Rianto. Jadi, tidak benar daging merah itu menjadi makanan sel kanker, dokter. Karena kita tahu sendiri pada pasien kanker seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua jalur. Ada jalur perubahan metabolisme dalam tubuh, pasien kanker ini malnutrisinya, maksudnya penurunan keadaan malnutrisi. Yang satu lagi adalah penurunan asupan makan. Nah, ternyata pasien kanker itu sudah ada penelitiannya, dok, baik itu di Amerika maupun di Korea, itu ternyata pada pasien kanker itu masih diperbolehkan, dokter, makan daging merah. Dalam satu minggu itu maksimal 300 gram. Kenapa masih diperbolehkan? Karena dalam daging merah, tapi tentu daging merahnya yang rendah lemak, ya dokter, itu banyak mengandung vitamin B serta zat besi. Dan komponen-komponen ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita agar proses metabolisme ini bisa bergerak dengan bagus. Seperti yang tadi yang ada gambar tentang vitamin dan di mineral, di situ Bapak Rianto di situ menyebutkan bahwa ternyata untuk mengolah makanan, baik itu karbohidrat, lemak, protein, itu tetap butuh vitamin dan mineral. Nah, di daging merah itu sudah ada berbagai vitamin B, serta sudah ada zat besinya. Jadi tentu akan dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Seperti itu, dokter. Jadi, untuk C.S. Andresor Rianto, ini daging merah bukan tidak boleh, tapi tetap bisa dimakan, disarankan, dikonsumsi, tetapi memang ada pembatasan. Ya, TBHU juga merekomendasikan bahwa 300 gram per minggu masih diperbolehkan. Tentunya dengan pemilihannya, ya tadi, dokter Dela, ya. Memilihan tanpa lemak, kemudian masaknya juga harus diperhatikan, ya. Jangan dibakar-bakar, seperti itu. Apalagi sampai gosong, ya dokter. Nah, betul. Jadi, sebenarnya banyak mitos-mitos yang pasien kadang-kadang, bukan karena kankernya saja, tapi karena mitos-mitos yang asupanya, akhirnya tidak optimal, seperti itu. Ini sudah ada juga pertanyaan berikutnya. Ini, dokter Dela, dok. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara pasien dengan terapi nutrisi dini dengan yang tidak? Terima kasih, dok. Tadi kan dokter Dela sudah ada sekilas, ya, sebenarnya, ya, sebagai kasus tadi, ya. Nah, mungkin ini yang gini, yang seperti apa, nih, dok? Oke, baik. Terima kasih. Karena tadi sudah ada lampiran kasus, dok, tentang satu pasien yang pada saat kami dapatkan, kami temui pertama kali itu dalam kondisi malnutrisi berat dengan kondisi produksi ileostomy, karena di ileostomy dalam kondisi produksi ileostomy yang sangat banyak. Nah, dengan adanya edukasi nutrisi, di sini terapi nutrisi, di dalamnya itu terapi nutrisi, kita di dalamnya satu, kita mengetahui kemampuan makan pasien, sehingga kita dapat memberikan preskripsi terapi nutrisi pada pasien. Yang kedua, itu edukasi kepada pasien, bagaimana caranya dia makan, karena ternyata masing-masing tindakan yang dilakukan pada pasien itu memberikan hasilnya beda-beda. Dan ini sudah ada rekomendasinya apabila misalnya pasien ileostomy, rekomendasi makannya seperti ini, loh. Misalnya, yang saya sarankan pada pasien, makan harus pelan-pelan, sampai lembut, pelan juga pelan-pelan, seperti itu. Minum pun juga pelan-pelan kalau minum susu. Kenapa? Supaya dengan kondisi usus yang pendek, asupan dari zat gisi itu bisa lebih optimal. Nah, hal ini kita bisa lihat dari tadi peningkatan status gisi pasien. Dari yang malnutrisi berat, bisa naik ke arah malnutrisi sedang. Nah, di sini bisa dibayangkan, ya memang saya tidak memiliki pembanding dok, orang yang tidak diberikan terapi nutrisi. Tetapi, harapan saya dengan pasien A yang sudah mendapatkan intervensi nutrisi dini ini, ternyata hasil lebih baik. Bahkan sampai sekarang dia masih menjalani kemoterapi, datang ke rumah sakit sendiri, dibandingkan dengan pada saat dia pertama kali bertemu dok, yang harus ada pendamping, ada caregiver. Jadi, kualitas hidup pasien juga lebih baik. Mungkin itu satu contoh yang bisa saya sampaikan dok. Tapi mungkin di lapangan, kita sudah mulai ya sekarang dok. Dela kalau di poliklinik ya, pasien-pasien nih, para peserta webinar, pasien-pasien yang mau radiasi. Nah, biasanya sudah kita sama dokter Tihati, dokter Tihati, dokter Tihati, dokter radioterapinya juga, sudah ada pemasangan MJT selangung makan, untuk yang sebelum hari H itu baru dipasang. Sebelumnya, biasanya kita sudah konsultasi ya, untuk bagaimana pemberian terapinya. Nah, kemudian kita ikutin ya. Nah, itu dari beberapa, mungkin dokter Tihati ada kasusnya juga, ternyata status gisinya bisa terjaga, karena asupannya dengan pakai selang itu optimal, kemudian juga terapi yang dijalankan, tidak tertambah, tidak tertumbah dokter Tihati. Karena efek dari radioterapi bisa diminimalkan, bukan diminimalkan ya, maksudnya bisa dengan status gizi yang baik, jadi ternyata daya tahan tubuh pasien bisa lebih optimal. Ini juga memang benar dokter, jadi kalau kita di poli itu memang sudah ada beberapa, ada konsul tentang pasien yang akan menjalani radioterapi. Jadi, karena ini adalah sesi edukasi yang harus kita informasikan kepada pasien, dok, di sini kita juga menjelaskan bahwa bagaimana sih kondisi pasien saat ini. Lalu, kebutuhan pasien itu sebetulnya sebanyak apa, dan bisa didapat dari apa saja. Lalu, kita biasanya dokter spesialis radioterapi juga sudah menjelaskan efek samping dari radiasi itu seperti apa, dan apabila terjadi efek samping ABC, kalau status gisinya baik, tentu akan lebih baik, efek toksiknya akan lebih minimal. Nah, di situ juga sambil kita sampaikan doa kesebaiknya, sama yang dokter sampaikan tadi, kalau bisa, kalau memang dia ternyata, biasanya head and neck, memang disarankan untuk pasang NGT, atau OGT, sehingga asupan nutrisinya tidak terganggu, dok. Jadi, walaupun biasanya saryawan ya dok, saryawannya sampai besar-besar, banyak sekali, tidak bisa menelan, seperti itu dokter. Jadi, itu salah satu pemberian terapi medikisi dini ya, sebelum terapi. Dari beberapa kasus, memang pasien-pasien ini bisa menjalankan terapi radiasi yang memang panjang, bisa sampai 25, sampai 35 kali, dan tidak sampai terhambar, tidak ada penundaan-penundaan, karena dengan asupannya bisa terjaga, seperti itu. Mungkin itu ya untuk pertanyaan jawabannya, yang kedua. Ini berikutnya, sudah ada nih dok, dok, bagaimana cara menambah napsu makan, pasta kemo? Terima kasih dok. Ini mungkin dokter Dela, banyak kita di sini ya, karena asennya banyak, kemo, walaupun sudah dikasih anti mual, tetap saja ya, mual, tidak napsu makan juga. Mungkin dokter Dela ada kiat-kiatnya. Oke, baik dokter Irin, jadi pada saat biasanya kita bertemu pasien yang, memang kalau pasta kemo tentu kita tahu bahwa salah satu efek sampingnya, kadang, nah entah itu lidahnya rasanya jadi berbeda, atau ada mual, atau ada muntah, atau bahkan ada gangguan saluran cerna. Nah, tetapi kita juga harus memberikan edukasi kepada pasien, bahwa dengan kondisi gizi pasien seperti ini, nanti apa dampaknya. Tetapi apabila pasien mau bekerja sama dengan kami, dengan dibantu keluarga dok, melakukan perbaikan dari gizi pasien sendiri, itu tentu akan lebih baik. Dan bagaimana cara menampas makanan yang satu, kita edukasi. Kita jelaskan kemampuan makan pasien, misalnya saat ini 1000 kalori, ternyata kebutuhan makan pasien sebetulnya 2000 kalori. Nah, ada harapannya di sini adalah apabila pasien tahu, oh, ternyata saya kurangnya di situ. Yang kedua dok, jenis makanannya. Nah, kadang-kadang ada pasien yang kita sering temui, kalau dapatnya nasi, bubur, enggak selera. Terus, kalau misalnya kita tanya lagi, ibu, kalau minum susu bisa enggak? Nah, kalau dia bilang bisa, tidak muntah, sementara kita bujuk pasien, sementara minum susu dulu ya, ibu atau pak. Seperti itu. Nah, itu salah satu yang bisa membantu untuk peningkatan asupan makan pasien. Yang ketiga, biasanya beberapa dokter juga memberikan stimulan buat makan ya, dok. Dan stimulan yang buat makan itu biasanya kita bisa berikan juga. Dan yang keempat adalah, kalau saya sendiri, karena sebagian pasien kita itu malnutrisi, begitu kita berikan suplementasi vitamin dan mineral, ada beberapa pasien memberikan respon yang cukup baik. Walaupun tidak diberikan stimulan makan, setelah diberikan multivitamin dan mineral yang tidak berlebihan, dok, tidak melebihi AKG, itu ternyata responnya cukup baik pada pasien. Di situ, bahkan pasien merasa, kok kenapa jadi lebih lapar dibandingkan sebelumnya? Seperti itu. Mungkin ini karena terjadi perbaikan metabolisme di dalam sel pasien. Jadi itu beberapa kiat-kiat ya tadi ya Bapak, untuk menambah nafsu makan, memang habis kemo ini efek sampingnya hampir semua merasakan ya, muantah tidak nafsu makan. Tetapi dengan kiat-kiat yang seperti dokter Dila jelaskan tadi, paling nggak bisa mempertahankan atau meningkatkan asupan ya. Kalau memang tidak nafsu makan dengan makanan yang bubur, makanan ini bisa dengan susu. Sebenarnya susunya bukan susu biasa ya. Ya, itu kadang-kadang pasien minum susu gitu. Sebenarnya itu sebagai pengganti makanan. Jadi makanan cair sebagai pengganti makanan ya. Jadi susu itu kalau buat kami itu adalah makanan dalam bentuk cair. Jadi makanan pengganti ya sebenarnya. Jadi pasien-pasien biasanya diganti susu. Sebenarnya itu sebenarnya sama ya kalorinya, komposisinya. Kemudian jangan lupa juga multivitamin ya. Seperti tadi dari paparannya bahwa kita perlukan tetap perlukan multivitamin untuk mengoptimalkan metabolisme yang dalam sel tadi. Tapi tentu kalau kita sudah menilai bahwa asupan makannya tidak cukup nih dulu. Kebutuhan vitaminnya dan mineral tidak dapat dipenuhi oleh jumlah makanan yang sudah dikonsumsi pasien. Kalau sudah asupan makannya bagus, saya kira tidak perlu ya. Jadi kalau pasien-pasien yang memang setelah makan, setelah kemo, asupannya meningkat, membaik, kiranya sudah. Sudah. Vitamin dan mineralnya bisa kita stop dulu. Karena asupannya sudah baik, dokter. Nah, berhubungan dengan yang vitamin mineral ini gimana nih dok? Pada saat COVID ini kan banyak nih yang tanya nih. Banyak suplementasi nih pada saat yang COVID sekarang ini. Pada pasien kanker gimana nih asupannya nih? Apakah beda dengan pasien-pasien yang bukan kanker? Yang itu asupan makanannya untuk mengoptimalkan nih? Oke. Kalau untuk pasien kanker, nutrisi pada saat COVID saat ini adalah kita kembali tetap ke gizi seimbang dokter. Tetap sesuai dengan kebutuhan. Apabila memang kalau fungsi ginjalnya baik, ya tetap makannya harus cukup. Misalnya yang mudah itu, kalau sekali makan, makanan kokoh satu porsi, jangan lupa kalau bisa lauknya dua porsi seperti itu. Jangan lupa juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena buah-buahan dan sayur-sayuran juga merupakan salah satu sumber dari vitamin dan mineral serta serat dokter. Sedangkan kalau memang merasa asupan makannya kurang, bisa didukung dengan vitamin dan mineral tapi tidak dalam jumlah yang berlebihan dokter. Karena kita sering lihat pasien-pasien kanker itu saya minum ini dok, ternyata dia merupakan vitamin dan mineral dosis tinggi atau antioksidan dosis tinggi. Nah justru itu yang sebaiknya tidak disarankan. Tidak disarankan. Karena kan mereka bilangnya ini kan antioksidan dok, jadi bisa sebagai arti kanker. Nah padahal jurnal-jurnal atau penelitian yang mendukung hal itu juga belum tersedia. Jadi tetap ya isi seimbang untuk pasien-pasien walaupun di masa pandemi ini tetap optimal sesuai dengan pasiennya ya. Betul, sesuai dengan kondisi pasien. Kondisi pasien. Makanya tadi dokter Dela juga tidak tailor-made ya sesuai dengan kondisi pasien. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok seperti apa tailor-made itu apakah pasiennya itu kan selama ini pasien kanker harus begini-begini nih. Nah ini kan mungkin berbeda sesuai kondisinya ya. Jadi gini, kalau untuk tailor-made tuh misalnya kalau memang ternyata seorang pasien itu ya saya bilang tadi dok untuk makan nasi atau makan bubur dia tidak selera. Tentu gak apa-apa. Kita coba tailor-made ke makanan cair. Atau kalau orang awam tuh bilangnya susuk. Kalau kami bilangnya makanan cair. Gimana toleransinya lebih baik atau tidak. Ternyata apabila ditambah dengan makanan cair ini baik, oke kita teruskan. Tata sekurang juga dok. Maka kalau asupan makannya kita nilai oh ini kurang nih dari 70 persen lebih dari seminggu. Kita bisa melakukan suatu saran kepada pasien untuk pemasangan jalur enteral dokter. Entah itu melalui hidung atau pengelulung mulut. Dan mungkin beberapa pasien yang ternyata ada sumbatan di saluran makan atas bisa disarankan untuk pemasangan gastrostomi dokter. Apabila dengan pemasangan jalur enteral ini sudah bisa lebih baik kita bisa oke aman. Tetapi kalau ternyata masih tidak baik juga misalnya ada sumbatan dok di usus otomatis itu sudah masuk ke nutrisi parenteral dokter. Jadi untuk tailor-made sesuai dengan kondisi pasien keadaan pasien tentunya kebutuhannya juga berbeda ya dokter Dela. yang kaheksi yang obes itu juga kita sesuai dengan dengan satu biasanya kita lihat dari tinggi badan pasien dengan berat badan saat itu jenis kelaminnya dokter dan toleransi asupan dia. Kalau dia hanya bisa makan sehari setiap makan seperempat porsi tidak mungkin kita memberikan yang porsinya nanti banyak berlebihan. Jadi kita usahakan untuk memberikan porsi makan yang bertahap naik bertahap. Tidak langsung banyak karena kita kalau memberikan porsi yang langsung besar jadinya mau bazir nanti dok sayang. Jadi tetap sesuai dengan kondisi pasien ya. Jadi kita tetap memberikan sesuai dengan keadaan pasien kondisi pasien dan kemudian juga tujuan terapinya mungkin dokter Dela ya. Apakah kuratif atau paliatif mungkin ya. Baik itu untuk kuratif atau paliatif memang kita masing-masing disesuaikan dengan kondisi pasien dokter. Kalau untuk kuratif tentu kalau pasiennya stabil dan tidak ada sakit gula kita bisa berikan energi tinggi protein tinggi. Tetapi kalau memang ternyata dia ada penyakit metabolik seperti DM tentu kita harus jaga jumlah kalorinya supaya tidak berlebihan. Khawatirnya kalau berlebihan nanti kadar gulanya jadi tidak terkontrol. Seperti itu dokter. Nah tentang gula ini dokternya banyak nih mitos dan takta nih. Oh ya. Tadi gula nih tadi daging nih ini bagaimana nih dengan gula ini seperti ini. Mungkin buat peserta ini dokter Dela bisa menjelaskan nih. Oke. Kalau untuk gula pada dasarnya kita masih diperbolehkan dokter. Jadi tidak benar bahwa katanya gula itu memberi makan sel kanker. Jadi sel kanker itu kita makan gula kita tidak makan gula itu dia akan tetap berkembang kalau tidak diberikan terapi dengan baik. Jadi selama kita mengkonsumsi gula dalam jumlah yang tepat maksudnya tidak berlebihan dari pemerintah sendiri itu sudah menyarankan konsumsi gula itu tidak lebih dari 4 sendok makan per hari yang ke 40 gram. Jadi masih boleh konsumsi gula. Karena tanpa kita sadar dalam makanan pun kan bumbunya kadang ada gulanya dokter. Dalam minuman nih kalau kita beli minuman yang berwarna itu biasanya sudah ada gulanya. Tapi kita harus pintar. Kita lihat isinya gulanya itu berapa banyak. jadi sebenarnya gula bukan tidak boleh ya dokter Dira tetap boleh dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas sarankan. Jadi pasien-pasien ini kadang-kadang sudah tidak makan gula tidak makan minyak semua daging enggak kemudian ayam enggak yang kaki 2 kaki 4 akhirnya jatuh ke malurisi jadi sebetulnya prinsipnya kisi seimbang gula masih boleh minyak masih boleh juga ya boleh dalam jumlah terbatas sama seperti gula minyak-minyak yang baik ya nah tadi ada yang kalau dengan diabetes dok gulanya ini gimana nutrisinya nih pasiennya nih oke kalau untuk pasien memang kalau pada pasien yang diabetes pasien kanker yang dia dengan diabetes ya dok tentu kita akan sangat hati-hati dengan jumlah kalori karena pada diabetes fokusnya adalah jumlah kalori yang kedua memang disarankan untuk menghindari simple sugar atau karbohidrat sederhana dan memang kalau semua jenis gula mau dia gula pasir gula aren gula merah gula batu sirup itu kan masuk simple sugar dok atau gula sederhana sebaiknya disindari jadi sama ya semua sama tapi untuk pasien kanker memang yang dengan diabetes tetap memperhitungkan jumlah kalori penanyat-penanyatannya ya kalorinya kemudian juga simple sugarnya tadi mungkin ini ada lagi dok sebelum ini pertanyaannya dok pasien kanker boleh tidak minum dengan minuman yang mengadu ion sekarang ini banyak kan minum minuman ini bagaimana nih dok Dela boleh atau tidak oke kita kembali lagi pada saat minum-minuman yang mengandung ion pada saat masuk ke lambung kita tentu otomatis dia akan lambung akan melakukan suatu proteksi dokter fungsi lambung adalah menyaring makanan dan minuman yang entah itu beracur atau yang tidak aman untuk pasien supaya pada saat melalui lambung atau masuk khusus dia sudah aman insyaallah nah jadi misalnya minum-minuman yang mengandung ion sudah tentu pada saat masuk ke dalam lambung akan langsung dinetralisir oleh lambung agar sesuai dengan pH lambung jadi ion pun nanti akan hilang dokter ini sama seperti minuman dengan pH besar boleh tidak makan makanan yang pH basah atau minum-minuman yang pH basah pada dasarnya asam lambung kita tuh pH nya asam sekali dok jadi seperti yang kita tahu karena asamnya untuk protektif tentu apapun yang masuk ke lambung maka pH akan disesuaikan dengan pH lambung baru bisa masuk melalui katuk pilarus itu jadi misalnya kita minum minuman yang basah pun begitu masuk lambung akan berubah jadi asam pH nya jadi kalau yang sepertinya yang pH yang itu ditubuh akan dinetralisasi di lambung nya nanti yang untuk ion ini tentunya pilih minuman yang ion yang memang benar karena sekarang pilihannya banyak sekali yang pandungan ion yang bermacam-macam mungkin bisa dipilih yang memang sesuai yang memang ada rekomendasi yang memang banyak pilihannya mungkin sebagai karena waktu sebagai penutup jadi nutrisi dini sebenarnya sangat diperlukan pada pasien-pasien yang pasien-pasien kanker baik yang mau terapi apa saja kemudian nanti tetap dievaluasi untuk bukan hanya dininya saja dimulai tetapi evaluasinya tetap pemantauannya seperti yang dokter Dila tadi pemantauannya tetap kita ikuti karena selama perjalanan itu tentunya akan bermacam-macam terus kondisi pasien ini ya yang selama menjalani terapi ini mungkin pada saat kemo pertama belum tentu ada keluhan efek sama dengan kemo kemo kedua kemo ketiga kemo keempat seperti itu jadi memang berbeda-beda ya antara perjalanan perjalanan selama menjalani kemo kemudian menjalani yang tadi yang lain apalagi pembedahan yang seperti yang dokter Dila jelaskan tadi seperti ada stoma ya apakah itu ideostomi polostomi itu tentunya sesuai kondisi pasien juga nah dengan dukungan nutrisi yang optimal kita harapkan pasien-pasien bisa menjalani terapi yang dijalankan sesuai dengan programnya jadi nanti kita harapkan tepat waktu tidak terjadi penundaan penundaan karena pasien banyak-banyak yang habis kemo baru pulang seminggu sudah masuk rawat lagi masuk rawat lagi dengan perbaikan keadaan umum karena di rumahnya ini biasanya asupannya juga tidak optimal tapi dengan kiat-kiat yang dokter Dila gimana sih biar gak mual-muntah gimana cara kiat-kiatnya memenuhi asupan kita harapkan pasien bisa menjalani terapi yang sudah diperlukan jadi demikian sangat pentingnya pemberian terapi medikisi dini yang kita harapkan sebenarnya pada saat terdiagnosis jadi pasien nanti akan paling gak punya bayangan nanti kapan apa yang didalankan efek samping karena hampir semua efek samping terapi akan berdampak pada status nutrisi dan kalau dari sejak ini pasien sudah mempunyai bayangan sudah gambaran oh ternyata saya harus makan itu seperti ini loh sebanyak ini dan apabila saya ternyata oh ini gak bisa nih nah pada saat evaluasi pemantauan kita bisa tangkap dan memberikan perbaikan lagi disitu dokter saya kira cukup sekian pada para peserta webinar terima kasih kepada para peserta atas waktunya yang telah mengikuti kegiatan ini dan sampai berjumpa pada webinar selanjutnya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih